Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Indorie Sebelum kita melanjutkan menonton video ini, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara Islam kita yang sedang ada di Palestine dan di Gaza Semoga mereka semua selalu ada dalam perlindungan Allah SWT Amin Sungguh di luar prediksi ya, di luar nalar Kemarin di minggu ke-7, aku sempat prediksi bahwa Alif Aziz ini bakal akan kesulitan atau kesusahan menyanyikan lagu ini Karena kalau kita lihat dari karakternya Alif Aziz, karakter suaranya, terus pembawaannya gitu ya Itu kalau membawakan lagu ini agak kurang gimana gitu ya Jadi banyak yang berpikir bahwa Alif Aziz ini akan gagal kalau bawa lagu ini, termasuk aku berpikir seperti itu Tapi sungguh di luar prediksi kita semua, Alif Aziz ternyata berhasil guys membawakan lagu ini dan menjadi top 1 di minggu ke-8 ini Markanya paling tinggi, luar biasa ya, Alif Aziz di minggu kemarin kan nggak begitu tinggi ya Sekarang dia melesat naik ke atas, ke nomor 1, marka paling tinggi, luar biasa ya Cemek mole dari lagunya M. Daud Kilau ya Jadi ini kan memang lagu yang harusnya dibawakan dengan asik gitu ya Gelek-gelek, terus membawa penonton itu juga bergoyang Kalau bawanya boring ya agak enak ya Nah, sepertinya Alif Aziz sangat memukau di minggu ke-8 ini guys Langsung aja kita tengok ya guys ya Alif Aziz, Cemek mole Yuk, let's go Kita nak tengok Gelek ke Gelek dengan persembahan Cemek mole Alif Aziz Cemek mole Judulnya tu lucu guys Cemek mole Tiga perkara yang terlintas di dalam kepala saya Sewaktu lagu Cemek mole itu Nombor 1, memang terkejut lah Nombor 2, dia jadi blank sejak Saya tak pernah bayangkan yang saya akan menyanyikan lagu itu Sebab kat karaoke pun tak pernah nampak Yang nama juga Gementah lah Dia bukan satu penderaan No, it's not Oh ini Sekaligus sama Tok Ram juga yang komen ya guys ya Karena kan Tok Ram yang kasih lagu-lagunya untuk mereka ya di minggu ini Ke masuk dalam rumah baru semua They have to learn They have to work Ya untuk satu minggu ini Kerana Tok nak kita semua belajar Macam mana kita nak mainkan watak dan menjiwai sebuah watak dalam sebuah lagu Bayangkan Oh hoi bunyi ni Dengan muka dia handsome So dia kena cari intellect tu Untuk watak dia Kadang-kadang kita harus dipaksa Untuk keluar daripada kotak kecerdasan Baru kita belajar So inilah antara satu instan ni Di mana Tok paksa kita semua Alis Aziz Sucu Wow Pakai jubah dia Kalau dah mata berdendam dan matahal Sedap Sedap guys Asik guys Di awal aja suaranya sudah enak ya Sudah masuk banget ya Wow Memang betul-betul luar prediksi nih guys Aku gak nyangka dia sebagus ini Di awal aja sudah bagus Asik nih Wah ditambah penari-penarinya lagi ya Tambah rame Lihat nampil Sedap juga ya Suaranya Alis Aziz bawa lagu ini ya Gak nyangka aku guys Masuk Dengan suaranya yang serak-serak gitu Asik 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 Suaranya tuh loh husky Kan lembut suara dia tuh Lembut-lembut serak gitu ya Kemarin aku membayangkan tuh Gak bakal masuk suaranya dengan lagu ini Tetapi ternyata enak loh Wah Di luar Prediksi betul Alip Aziz di minggu ini Hebat Alip Aziz Berhasil banget Ini juga faktor lagu aku rasa Aku berhasil banget Aku berhasil banget Siapa tuh Asik Waduh Bekilau-kilau dia guys Begele dia Lucu ya Tapi bagus loh Lucu dia Begelenya lucu Tapi dia bagus nyanyinya Asik Bisa Bawa orang itu Jadi Terhibur banget Ngeliat persembahannya ini Bekilau-bekilau semua itu Fansnya Asik Asik Mantep Liat bundanya sampe enjoy banget Wah Memang betul-betul ya Gelenya oke lah Walaupun kurang Kalau menurut aku agak Kurang sedikit lagi gelenya Kurang asik sedikit Tapi Sudah mantap Kalau vokalnya mantap banget Vokalnya Oke deh bawa lagu Ternyata Wah Ini kejutan guys Ini Betul-betul kejutan Di minggu ke-8 Alip aja Bisa seperti ini Si liat penontonnya aja Sampai enjoy semua Eh siapa itu guys Anak kecil itu Budak kecil itu Anaknya mungkin ya Anaknya kayaknya Asik Keren Asik keren Anak siapa nih Anak siapa nih Anak siapa nih Allah Aku tak tahulah Nak gembira Nak risau Jom Jom kita ke depan Allah Habis Oh baiklah Ini dia Allah Oh pandai anak kau menari eh Leb Oh iya anak ni Dah bagi pun bunga tu Lupa tadi Ni anak saya Saya tak tahulah Nak gembira Nak risau ni Oh tu anaknya lah Jangan risau lah Jangan risau lah Sampai tak sampai Baik tak baik Mantap Ah si 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 Pensi Oke Adif Saya kenal kamu JV8 Is it First time Two years ago Right Sebenarnya saya Saya tertipu tau Dengan kamu Tipu kenapa Saya tertipu Dengan kamu First day Bila saya dengar kamu Ria So nyanyi lagu ni You sebenarnya Penyanyi Leman One more Leman discover Yes First day Bila kita Riasa Saya dengar dia Sebab jiwa Tak boleh belajar You belajar Macam mana pun Sebab itu adalah God given Macam ni Macam ni Tadi The feel itu Is semula jadi You susah nak belajar Kalau you ada You tak ada Kalau you Pandai macam mana Dia pun akan dengar Fake This one No Natural Maknanya Alik Memang penyanyi dandut Dia penyanyi Leman Penyanyi Leman Cibu tu tebal dengan Leman Kalau saya Pandai Sejadi kamu Saya meniaga kan Saya buat lagu Leman Bapa jual ni tadi tu Bapa boleh jual tadi tu Apa dia Bapa boleh jual tadi tu Tak I mean repertoire dia tu Kalau Leman Senang jual Dia kau panggil sayang Aku kau panggil sayang Kan Lagi-lagi itu kan I mean Dengan image macam ni Lagu Leman Guarante lah Ni Soul out Soul out Kalau Dato' M. Gilau Dia pernah cakap Tak ada orang yang pernah Nyanyi lagu ni Yang lebih sedap selain Tahit Masa malam ni Dato' M. Gilau Menangis tengok Alik nyanyi Oh Dia sedap banget ni Minggu ni Terapung dia Terapung Baik Baik Feel dia Tak ada siapa-siapa lagi 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 Silakan Saya confused sebenarnya Sebab Bila tengok Alif ni Saya macam Alamak Pakai baju kilat-kilat pula Budak-laki ni Tapi Berjaya lah Persembahan ni Nampak macam Alif lain Selalu Alif nampak macam Risau Macam tak tahu Nak cakap apa Kalau nampak Lepas banget dekat tu Tapi hari ni nampak Dari pada mula dekat situ Ohoy je dah macam Ohoy je dah macam So good job Tapi satu yang perlu Difikirkan Adakah ini Direction music anda Selepas ni Why not Satu lagu Ohoy Alright terima kasih Juri-juri kita Mantap Pada dia Pada dia peminat Alif Aziz Mantap Let's go Dua peminat Kita selesai Cattle Oke Inde 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 Nah Harusnya seperti ini Dari kemarin di kemarin Ini memang pilihan lagunya Tepat sebenernya Untuk Alif Aziz Pasti aku yakin banget Banyak yang gak nyangka Banyak yang gak Yang berpikir bahwa Alif Aziz akan gagal Bawa lagu ini Karena kita semua tahu kan Seperti apa Genrenya dia Karakter Vokalnya dia Seperti apa Gitu kan Cocoknya di lagu apa Ternyata Bawa lagu ini Gila ya Luar biasa ya Ini kejutan banget Makanya Markanya tinggi banget gitu kan Dia berhasil ini 360 derajat Dari karakter dia yang sebenarnya Ini out of the box nya banget ya Tapi dia bisa nge-feel Bisa menjiwai lagu ini Memainkan karakter Di dalam lagu ini Buat asik lagu ini kan Vokalnya juga Asik banget Gele-nya juga mantul Wah Luar biasa Alif Aziz Minggu ke-8 ini dia berjaya Mantap kali ya Kita kasih applause sekali lagi ya Untuk effortnya Untuk semuanya ya Perjuangannya ini Gak sia-sia Dia berhasil melewati Tantangan ini ya Cabaran ini ya Mantap Alif Aziz Oke Nanti kita masih tengok lagi Masih ada Yang markanya Tinggi ke-2 Di minggu ke-8 ini Jadi stay tune terus di Indoriek Dan terima kasih juga Untuk teman-teman yang sudah subscribe Channel Indoriek ini Jangan lupa di-share Dibagikan video ini ke teman-teman kalian Supaya lebih banyak yang tahu Alif Aziz ini keren ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Kalau dia senyum tandanya Hati gak mau Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih